Demdam iblis ribu wajah jelit 33. Ilok In tertawa pilu. Dia menggelengkan kepalanya tanpa menyaut. Tawanya ini bagai mencetuskan beribu kata-kata dalam hatinya. Sekejap kemudian, tampak dua butir air matu mengalir dengan deras membasai pipinya yang halus. Tampangnya yang mengenaskan ini benar-benar membuat Lok Hang terpana. Cucu perempuannya yang paling keras kepala dan tinggi hati, mengapa secara tiba-tiba bisa berubah menjadi demikian lemah? Hatinya ingin sekali menanyakan apa yang disusahkan oleh gadis itu. Tetapi berbagai perasaan berkecamuk di dalam kalbunya sehingga dia sendiri tidak tahu apa yang harus dikatakannya dan dari mana dia harus memulainya. Terdengar suara Lok Ing yang lembut dan lirih bagai orang yang sedang berkeluh kesah. Dia sudah hampir mati. Andai kata dia mempunyai kesalahan terhadap IAIA, harap pandang muka Ing Ji kali ini saja. Jangan tanya segala macam, biarlah dia menghadapi pertarungan ini dengan tenang. Setelah dia mati, Lok Hang terkejut sekali. Dengan pandangan tidak mengerti dia mengajukan pertanyaan kembali. Apa, apa yang kau katakan? Lok Ing menangis terseduh-seduh. IAIA, marilah kita pergi. Entah siapa yang meracuninya, tahu-tahu keadaannya sudah parah sekali. Kemungkinan malah tidak dapat melewati senja ini dan tidak diragukan lagi dia pasti akan mati. IAIA harus membangkitkan semangatnya melakukan pertarungan. Seandainya harus mati, biar bagaimana juga harus membiarkan dia meninggalkan sedikit nama di dunia ini. Aku tidak ingin melihat tampangnya ketika menghadapi kematian. Aku akan pergi jauh-jauh, semakin jauh semakin baik. Kembali dia mengembangkan seulas senyuman yang pahit kemudian melanjutkan lagi kata-katanya. Setelah dia mati, aku akan kembali lagi membereskan jenasahnya kemudian memilih sebuah pegunungan yang sunyi atau lembah yang tenang dan akanku bangunkan sebuah makam yang besar dan indah. Biar dia dapat terbaring di sana dengan tenteramu untuk selamanya, sembari berkata, air matanya terus menetes. Nada ucapannya biasa-biasa saja, tidak terselip gejolak perasaannya yang galau. Tetapi bagi pendengaran lohang, hatinya bagai diganduli beban yang berat. Dari kata-katanya yang demikian romantis, sudah tidak usah diragukan lagi kalau cucu kesayangannya ini sudah mengambil keputusan yang tidak dapat diganggu-gugat atas diri pemuda ini. Baru saja dia ingin mengucapkan beberapa patah kata untuk menghibur hati cucunya, loking sudah menarik tangannya dan menyeretnya meninggalkan tempat itu. Hal yang sama pada diri mereka adalah langkah kaki keduanya yang demikian berat. Apa yang terkandung dalam kalbu mereka sudah barang tentu jauh berlainan. Tetapi pokok persoalannya sudah pasti diri Tan Ki juga. Tan Ki memandangi bayangan kedua orang itu sampai jauh sekali. Beban dalam hatinya, seakan menjadi ringan. Dia mengerlingkan matanya dan berhenti pada diri manusia berpakaian putih itu. Di tatapnya orang itu lekat-lekat sambil mengembangkan seolah senyuman. Urusan kita belum selesai, sekarang juga kita tentukan akhir pertarungan kita. Cepat kemari sepasang tangannya mengambil posisi menahan di depan dada. Dia langsung memasang kuda-kuda seakan sudah siap menghadapi serangan lawan. Sepasang mati manusia berpakaian putih itu membuka lalu melirik ke arah manusia berjubah hitam longgar yang tampaknya merupakan pimpinan mereka. Dia seperti sedang menanti perintah dari orang itu. Manusia berjubah hitam longgar itu mengangkat tangannya ke atas dan menunjuk sebanyak dua kali. Manusia berpakaian putih itu pun segera mengangguk-anggukan kepalanya. Wajahnya yang pucat pasti tampak berkerut-kerut. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara pekehkan yang aneh, tubuhnya menyusul mencelat ke udara lalu menerjang ke depan. Boleh dibilang dalam waktu yang bersamaan, tangki juga mendongakan wajahnya dan bersuit nyaring. Sepasang kakinya bergerak menghentak di atas tanah dengan keras. Tubuhnya melesat ke udara menyambut kedatangan manusia berpakaian putih itu. Kejadiannya itu berlangsung dalam sekejap metu saja. Gerakan tubuh kedua orang itu saling menerjang dari dua arah. Dalam waktu yang singkat pukulan keduanya beradu di udara. Terdengarlah suara ledakan yang menggelegar. Dua pasang telapak sama-sama mengerahkan sebuah jurus di tengah angkasa. Ker bertarung keras lawan keras seperti ini, meskipun tangki sudah bersiap sedia menghadapi lawannya dengan melancarkan serangan balasan yang hebat. Tetapi karena lawannya di atas dan dia menyusul kemudian, maka tubuhnya pun tertekan oleh arus tenaga lawan sehingga anjlok turun lagi ke atas tanah. Oeyeku Kiong yang masih duduk bersilah di atas tanah, tiba-tiba membuka sepasang matanya. Perlahan-lahan dia melirik tangki sekilas. Dari sinar matanya tersorot kekhawatiran dan kecemasan hatinya. Seakan takut kalau tangki bukan tandingan manusia berpakaian putih itu dan baru bergebrak saja sudah mengalami kekalahan. Tetapi dia melihat wajah tangki serius dan berwibawa. Sikapnya seperti seorang tokoh yang sudah mencapai taraf kesempurnaan. Hal ini membuat orang yang melihatnya merasa dalam hatinya timbul perasaan hormat. Pengetahuannya sangat luas. Melihat tampang tangki yang keren dan angker, dia segera menyadari bahwa ilmu tangki sudah mendapatkan kemajuan yang pesat. Sikapnya yang berwibawa itu justru merupakan ciri khas seorang tokoh tingkat tinggi sebelum memulai pertarungan. Perlu diketahui bahwa kecerdasan tangki melebih orang lain. Dalam usia 20 tahun saja, dia sudah menggemparkan dunia perselatan. Nama Cian Bin Moong berkumandang kemana-mana dan menggetarkan hati setiap orang. Ditambah lagi selama bulan terakhir ini, dia sudah memahami berbagai kesulitan yang tadinya menggelayuti pikirannya. Hal ini membuat ilmu silatnya mengalami kemajuan yang pesat. Meskipun O.E.Y. Kukiong sendiri belum berhasil menembus surat penting dalam tubuhnya, tetapi terhadap perkembangan ilmu silat dan reaksi-reaksi yang diperlihatkan, dia justru paham sekali. Oleh karena itu, sekali lihat saja dia sudah tahu bahwa kepandayan tangki sekarang sudah jauh lebih hebat dibandingkan sebelumnya. Saat ini jarak di antara keduanya kurang lebih 4-5 langkah. Mereka seperti saling menguji kesabaran. Sinar M.T.O.E. Kukiong mengendar. Dia melihat sepasang metal, tangki sedang menatap si manusia berpakaian putih lekat-lekat. Seakan dari pukulannya tadi dia dapat menduga bahwa orang itu bukan lawan yang mudah dihadapi dan tidak boleh dipandang ringan sama sekali. Sikapnya serius sekali. Tiba-tiba dari kejauhan berkumandang suara suitan secara berturut-turut. Manusia berjubah hitam longgar serta bermata sipit itu langsung mengerutkan sepasang alisnya. Kemudian dia tertawa dingin. Dalam sekejap mati sikapnya kembali angkuh dan sombong. Tampak tangki mengeluarkan sebatang suling dari balik lengan bajunya dengan gerak perlahan-lahan. Kemudian dia yang menggetarkannya. Tiba-tiba muncul guratan sinar yang berkilauan serta menimbulkan hawa dingin. Panggangan mata menjadi kabur dibuatnya. Rupanya di dalam seruling itu terdapat sebilah pisau yang panjang kurang lebih tiga cun. Apabila ditekan, pedang itu baru keluar. Tetapi kalau dikibaskan dengan keras, pisau itu bisa masuk lagi ke dalam. Jadi seperti semacam senjata yang tersembunyi. Manusia berpakaian putih itu melihat tangki mengeluarkan senjatanya. Sepasang matanya yang sayu seperti matusetan tiba-tiba memancarkan sinar berwarna kehijauan. Dia berdiri dengan sikap bimbang, seakan senjata yang tersimpan dalam seruling tangki membuatnya ngeri sebelum bertarung. Sikap tangki yang keren dan berwibawa juga membuat orang yang melihatnya tidak berani memandangnya sebagai lawan yang enteng. Ketegangan yang luar biasa heningnya mengiringi waktu yang merayap dengan perlahan-lahan, suasana yang mencekam pun semakin terasa, dengan gerakan lambatan ki mengangkat serulingnya ke atas. Tiba-tiba tubuhnya melesat ke depan menerjang masuk. Sinar berwarna putih melintas di udara, tahu-tahu orangnya sudah kembali pada posisi semula. Gerakannya yang lambat tiba-tiba menjadi cepat. Hanya tampak sinar pedang berkilauan sekejap mata, orangnya pun sudah kembali ke tempat semula. Kecepatan ini sungguh sulit diikuti metu biasa. Boleh dibilang sepesat kilat yang menyambar. Satu jurus serangan kedua orang itu dilakukan tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Tidak terdengar suara pukulan ataupun gerakan pedang pendek dalam seruling tangki. O.E. Kukyong mendengarkan kepalanya dan memperhatikan dengan seksama. Tanpa dapat ditahan lagi hatinya jadi bergetar. Dia melihat sepasang lengan serta tubuh tegak si manusia berpakaian putih telah merubah gerakannya. Tampaknya dengan mudah dia dapat menghadapi serangan tangki yang secepat kilat itu. Tetapi di lengan bajunya yang longgar itu telah terlihat selah sebesar 4-5 cun. Secara samar-samar dapat terlihat bekas darah yang merembes. Tidak diragukan lagi, serangan seruling yang dilakukan tangki tadi telah berhasil melukai si manusia berpakaian putih. Namun rupanya luka yang ditimbulkan oleh pedang pendek yang tersembunyi dalam serulingnya tidak terlalu dalam. O.E. Kukyong sampai menarik nafas panjang-panjang. Dia sungguh perkasa, katanya seperti kepada dirinya sendiri. Semacam emosi yang tidak dipahaminya membuat pandangannya terhadap tangki jadi berubah. Dia merasa anak muda itu bagai sinar mentari yang baru menyingsing, yang cahayanya membuat perasaan orang menjadi silau mengejutkan. Sikapnya berwibawa dan anggun. Dia berdiri tegak di hadapannya dengan wajah serius. Bahkan si manusia berpakaian putih yang dirinya sendiri mengakui tidak dapat mengalahkan, ternyata dengan gerakan yang sederhana dan tampaknya mudah sekali, berhasil dilukai tangki. Bila dia tidak menyaksikan hal ini dengan metu kepalanya sendiri, dia benar-benar tidak percaya bahwa peristiwa ini merupakan kenyataan. Tangan kanan tangki terangkat ke atas, pedang pendek yang menyambung dengan serulinya memancarkan cahaya yang berkilauan dan perlahan-lahan mengarah ke dadah si manusia berpakaian putih tersebut. Dengan jurus pergelangan tangan mengibas awan, telapak tangannya langsung terentang. Dari bawah tiba-tiba memutar ke atas. Tiba-tiba manusia berpakaian putih itu menyerang ke arah pergelangan tangki yang menggenggam sebatang seruling berisi senjata aneh itu. Tampang manusia berpakaian putih ini benar-benar mirip sesosok mayat yang diseret dari liang kubur. Dia menggerakkan tangannya yang kosong tanpa membawa senjata apapun. Tetapi pada sepuluh jari tangannya justru dipelihara kuku-kuku yang panjangnya kurang lebih tiga empat cun, menyerupai kaitan yang tajam. Persis seperti sepuluh batang pisau tajam yang ditancapkan pada jari tangannya begitu dia mengerahkan tenaganya melancarkan serangan, angin yang ditimbulkannya bagai sepuluh batang golok terbang yang melintas di angkasa dan dengan gusar melesat ke arah lawannya. Kecepatannya benar-benar bagai kilat yang menyambar. Siapanya anak pedang suling yang didorongkan ke depan oleh tanki tiba-tiba menekan ke bawah. Gerakannya dari lambat berubah menjadi cepat. Hawa dingin menyebar, sasarannya pergelangan tangan kanan manusia berpakaian putih itu. Begitu jurus pedangnya berubah, dari menghindar tahu-tahu melakukan serangan, semuanya boleh dibilang terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Nama Cian Bin Moong yang sempat menggetarkan dunia persilatan, ternyata bukan didapatkan dengan mengandalkan keberuntungan saja. Sepasang bahu manusia berpakaian putih itu bergerak, sepasang kakinya menutul, tubuhnya dalam posisi tegak mencelat ke belakang sejauh dua depa. Meskipun perubahan gerakannya sudah termasuk cepat, tetapi putaran pedang di tangan tanki laksana ombak yang dihembus angin kencang, yang terlihat hanya guratan cahaya yang membawa hanya ringin melesat lewat pergelangan tangan si manusia berpakaian putih. Ketika dia menundukkan kepalanya melihat, tahu-tahu lengan baju kanannya telah terkoyak sebagian dan darah sedar jatuh setetes demi setetes membasai tanah. Dua jurus serangan telah berturut-turut dilancarkan, setiap jurus melukai satu tempat. Tetapi manusia berpakaian putih itu masih belum meluap kemarahannya karena hal ini. Malah sebaliknya, kiamsut tanki yang hebat ini serta sikapnya yang berwibawa, secara diam-diam membuat hatinya tergetar. Sepasang matanya menyorotkan sinar gentar. Melihat tanki menggenggam suling di tangan dan melangkah maju dengan tampang serius, tanpa terasa kakinya malah meloncat mundur satu langkah. Manusia berjubah hitam longgar yang tingginya kurang dari lima mistar, tiba-tiba mengerutkan alisnya. Jiye Au, apakah lu kamu parah sekali orang ini sudah pasti wataknya angkuh bukan main, meskipun maksud pertanyaannya merupakan perhatian dan mengandung kekhawatiran tetapi nadanya justru begitu dingin seperti sebongkah es batu. Manusia berpakaian putih itu diam-diam mencoba mengatur pernafasannya, dia merasa hawa murninya masih dapat disalurkan ke lengan tangan. Hatinya langsung tahu bahwa tulang maupun nuratnya masih belum tersayap putus oleh pedang tanki. Dengan demikian dia segera menyahut dengan lantang, terima kasih atas perhatian kau cu, hamba masih dapat meneruskan pertarungan ini tangannya terangkat, dengan jurus sungai es meluap naik, sepuluh jari tangannya yang mirip kaitan tajam menimbulkan berpuluh-puluh bayangan. Dengan lencah dan gencar menyerang ke arah tanki. Tanki menggetarkan pergelangan tangannya dan menghibas ke depan, pedang sulinya segera menyambut serangan lawan. Tetapi sepasang kakinya tidak bergerak sama sekali, dia tetap berdiri pada posisi semula. Seperti orang yang sudah dapat bayangan bahwa dengan care seperti ini, asal dia menghibaskan tangannya ke depan, tetap saja dia akan mengenai sasaran dengan telak. Atau paling tidak dapat menangkis serangan manusia berpakaian putih itu dengan tepat. Tetapi nyatanya, sikapnya yang demikian tenang dan menampilkan kewibawaan, membuat manusia berpakaian putih itu tidak berani mendesak maju. Tubuhnya bergerak, dia malah mencelat ke belakang. Melihat keadaan itu, tanpa dapat ditahan lagi sepasang alis kim yew berjungkit ke atas. Dengan suara rendah dia berkata kepada manusia berjubah hitam longgar itu. Su Heng, tampaknya anak muda itu sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali dalam ilmu pedang. Sekali turun tangan gerakannya seperti bintang jatuh dari langit. Kemungkinan besar jiye au atau siluman kedua bukan tandingannya manusia berpakaian hitam longgar itu mendengus dingin. Takutnya dia malah tidak bertahan lebih banyak dari sepuluh jurus lagi, itu sih belum tentu. Di bawah pimpinan Su Heng terdapat dua siluman dan dua setan. Mereka adalah orang-orang yang wataknya keras bukan main. Semakin gencar melakukan serangan, mereka semakin tidak takut menghadapi kematian. Di saat kedua orang itu sedang berbicara, manusia berpakaian putih itu sudah mencelat mundur dan berdiri dengan tegak. Tiba-tiba terdengar suara raungan keras dari mulut tangki. Dalam waktu yang bersamaan pedang suling di tangannya juga bergerak ke depan. Tampak cahaya yang berkilauan melesat cepat ke arah lawan. Jurus ini juga termasuk salah satu di antara ilmu pusaka Ticiangpang yang bernama Matahari Penggelam Menyorot Indah. Jurus ini memang khusus diciptakan untuk mengejar lawan dengan serangan yang gencar. Ketika pedang sulingnya bergerak, kecepatannya bagai sebatang anak panah yang dibidikan ke depan. Serangan secepat ini hanya dapat dilakukan oleh jago kelas tinggi di dunia bulim. Begitu serangannya datang, lawannya langsung merasa kalang kabut dan tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Manusia berpakaian putih itu kehilangan kesempatan yang baik. Dirinya jadi terperangkap dalam keadaan yang berbahaya. Apalagi senjata di tangan tanki merupakan sejenis senjata yang jarang terlihat di dunia kangau, yakni sebatang suling yang berisi pisau. Ketajamannya sungguh luar biasa. Ketika bergerak menimbulkan cahaya yang menyilaukan mata pula. Sekali pandang saja dapat dipastikan bahwa senjata rahasia itu dapat memotong berbagai logam dengan mudah. Manusia berpakaian putih itu sudah barang tentu tidak berani menyambutnya dengan tangan kosong, hal ini akan merugikan kedudukannya. Secara berturut-turut dia meloncat mundur sejauh tiga langkah. Tetapi biar bagaimana, dia merupakan salah satu pelindung hukum dalam perkumpulan tekut kerau. Ilmu silatnya merupakan hasil latihan keras. Tentu saja dia juga mempunyai kelebihannya tersendiri. Sejak serangan tanki membuat dirinya terdesak sehingga surut mundur beberapa kali, dia tidak berani memandang ringan lawannya lagi. Tanpa menunggu serangan tanki yang berikutnya, pergelangan tangannya segera memutar dan melancarkan serangan balasan. Lengannya yang panjang dan kurus bergerak, pukulannya bagai kincir angin yang kencang. Dalam waktu yang singkat dia sudah melancarkan empat pukulan serta dua totokan. Kedua totokan dan empat pukulan ini merupakan serangan yang keji sekali dan mengandung tenaga dalam yang dirasyat. Ketika serangannya dilancarkan, timbul suara angin yang mirip suitan panjang. Meskipun tanki sering melancarkan jurus-jurus yang aneh, tetapi biar bagaimana pengalaman dan pengetahuannya masih kalah jauh dibandingkan lawan. Lengah sedikit saja, dia sudah terdesak oleh manusia berpakaian putih itu sampai berada dalam posisi yang berbahaya. Setelah bergebrak belasan kali, dia malah kehilangan peluang untuk balas menyerang sama sekali. Sembari mengatur pernafasan serta hawa murninya guna menyembuhkan luka, secara diam-diam Mo'aye Kukiong terus mengikuti perkembangan pertarungan antara tanki dengan manusia berpakaian putih itu. Melihat keadaan jadi berbalik, tanki yang kewalahan serta manusia berpakaian putih yang di atas angin, dia menjadi heran sekali. Apa sebetulnya yang telah terjadi pikirnya dalam hati? Melihat keadaan tanki yang demikian terdesak, hatinya panik bukan main. Cepat-cepat dia mengempos tenaga dalam dan hawa murninya lalu melonjak bangun. Dia bersiap-siap mencari kesempatan yang baik supaya dapat menerjang ke depan memberi bantuan. Namun pertarungan di antara kedua orang itu berlangsung dengan gerakan yang cepat sekali. Sejurus demi sejurus dilancarkan, deruan angin pukulan dan bayangan seruling terus bergantian. Bagai gulungan ombak di lautan yang terus melanda tiada hentinya. Setelah memperhatikan sejenak, O'aye Kukiong masih juga tidak mendapat kesempatan untuk memberikan bantuan. Justru ketika dia sedang panik dan kelabakan, tiba-tiba terdengar tanki meraung keras bagai harimau ngamuk. Seruling di tangannya mendadak melancarkan jurus-jurus yang aneh. Bayangan seruling yang membawa hawa dingin berkelebatan memenuhi angkasa. Dengan jurus kabut tawan diselimuti cahaya keemasan, tubuhnya berputaran bagai ketir angin menerjang ke depan. Rupanya dia menggabungkan tesajib sut dengan ilmu gerakan seruling sehingga menimbulkan pengaruh yang hebat. Sayangnya gabungan ilmu ini baru pertama kali dimainkannya, hal ini membuat gerakannya masih agak kaku. Manusia berpakaian putih itu melihat tanki tiba-tiba merubah gerakannya. Sambil menghindarkan diri, anak muda itu membalas sebuah serangan. Di antara cahaya yang dingin timbul bayangan pedang dalam jumlah yang banyak. Serangannya langsung mendesak ke arah dada manusia berpakaian putih itu. Entah mengapa, serangkum hawa dingin yang timbul dari pedang tanki yang jaraknya tinggal setengah dipa dari dada lawannya mendadak berhenti, gerakannya seperti tertahan sesuatu sehingga tidak dapat diteruskan lagi. Ternyata di saat yang genting ini, pedang tanki sudah hampir berhasil menikam dada lawannya, tiba-tiba anak muda ini lupa lanjutan gerakan yang harus dilakukannya. Mungkin hal ini terjadi karena gerakannya yang masih kaku dan baru pertama kali menggunakan ilmu tersebut. Dengan demikian, hilanglah kesempatan yang besar untuk membunuh lawannya karena gerakannya yang berhenti dengan mendadak itu untuk sesaat manusia berpakaian putih itu menjadi terpana. Kemudian secara tidak terduga-duga dia mengerahkan jurus menyebar bunga pohon liu, tubuhnya meloncat ke samping dan tahu-tahu tangannya meluncur untuk mencekal pergelangan tangan tanki yang sedang menggenggam seruling. Saat itu tanki sedang merenungi kelanjutan perubahan gerak ilmu tesajitsut, perhatiannya jadi terpencar karena lengah ia jadi terdesak sedemikian rupa oleh serangan manusia berpakaian putih yang gencar sehingga mencelat mundur ke belakang. Perlu diketahui bahwa ilmu pedang merupakan satu di antara setian banyak jenis ilmu silat yang paling susah dipahami, apalagi bila hendak mencapai tingkat tertinggi. Apabila kiam sukses seorang sudah mencapai taraf kesempurnaan, asal dia mengempos hawa murninya saja, pedangnya dapat mengikuti kemauannya menyerang pihak lawan. Pengaruh kekuatan pedangnya bagai air terjun yang menghempas batu karang, tidak akan satu pun yang leset dari sasarannya. Bahkan orang yang tenaga dalamnya sudah mencapai tingkat tinggi dapat membunuh lawannya dari jarak dua dipaan. Tanki justru mondar-mandir di antara tepian pantai ilmu pedang yang tertinggi. Andai kata ada setitik ilam yang mendadak muncul dalam benaknya, maka kelak dirinya bagai sebuah kotak pusaka yang masih belum diketahui orang banyak. Di saat mencapai taraf tersebut, maka setiap kesulitan yang pernah dihadapinya dapat dipecahkan satu per satu bagai bayangan yang melintas di depan pelupuk mata. Hal ini berarti dirinya sudah mendapatkan hasil yang tidak habis dipakai. Pikiran Tanki sedang bergelut dengan ilmu yang baru dipahaminya. Dia seolah tidak memperdulikan keadaan sekitar sama sekali. Tetapi memangnya siapa manusia berpakaian putih itu? Sejak semula dia sudah melihat sinar metel, Tanki yang menerawang di kejauhan, hatinya segera sadar bahwa ada sesuatu yang sedang menggelayuti pikiran anak muda itu. Tentu dia tidak memperhatikan keadaan di sekitarnya. Biar bagaimana manusia berpakaian putih merupakan seorang tokoh yang licik sekali, mana mungkin dia sudi melepaskan kesempatan yang bagus ini? Oleh karena itu, tanpa menimbulkan suara sedikit pun dia segera merapatkan dirinya ke arah anak muda itu. Tiba-tiba pergelangan tangannya mengibas dan tau-tau sudah meluncur ke arah pergelangan tangan Tanki yang sedang menggenggam seruling. Kero melancarkan serangannya itu, menggunakan kecepatan yang tinggi sekali. Oeyeku Kiong yang melihatnya sampai terkejut setengah mati, tanpa dapat ditahan lagi dia berteriak sekeras-kerasnya. Tan Heng, hati-hati mendadak serangku merasa nyeri menyerang ulu hatinya. Persis seperti dicucuki puluhan jarum yang tajam, kata-katanya pun tidak dapat dilanjutkan lagi. Rupanya dalam keadaan panik, dia sampai melupakan dirinya yang sedang terluka. Baru saja meneriakan beberapa patah kata, dia tidak sanggup melanjutkan lagi. Tetapi saat ini Tanki bukan lagi pemuda yang ingusan yang baru terjun ke dunia kangong, meskipun dia terkena sedotan tenaga manusia berpakaian putih itu yang kuat. Memang tubuhnya sampai tidak dapat dipertahankan lagi tertarik ke depan satu langkah, namun dia juga jadi tersadar seketika. Melihat cakar lawannya yang tajam hanya tinggal kurang dari satu cun dengan dadanya, cepat-cepat dia mengempos hawa murninya dan tubuhnya pun langsung mencelat mundur ke belakang. Seraya mencelat ke belakang, Tanki juga langsung mengerahkan tenaga dalamnya dan memperhatikan dengan seksama gerakan lengan lawannya. Tiba-tiba tubuhnya miring sedikit kemudian meluncur membalas sebuah serangan. Tampak cahaya dingin berkilauan. Bayangan bintang yang jumlahnya tidak terhitung berkumpul menjadi satu kemudian meluncur ke depan. Serangannya kali ini, baik kecepatan maupun tenaga yang terkandung di dalamnya merupakan paduan seluruh kekuatan pada diri Tanki. Terasa ada kilasan cahaya yang menyilaukan mata, dari deruan suaranya sudah dapat diduga bahwa serangan ini tidak boleh dianggap ringan. Tampaknya manusia berpakaian putih itu terkesiap sekali melihat serangannya yang hebat bukan buatan itu. Mau tidak mau dia menarik kembali serangannya sendiri lalu mencelat ke samping untuk menghindarkan diri. Tiba-tiba Tanki mendongakan wajahnya dan tertawa terbahak-bahak. Kau sudah tertipu, mengapa masih tidak menyerah pergelangan tangannya memutar kemudian mengibas. Tubuhnya meluncur ke depan mengejar. Begitu tangannya bergerak, pedang sulingnya langsung menimbulkan bayangan yang tidak terhitung jumlahnya. Hawa dingin menyebar, Cahayanya memijar. Bagai gumpalan awan yang disinari mentari dan meluncur ke depan bagai kilat. Jurus ini bukan jurus sembarangan, justru merupakan salah satu jurus yang paling hebat dari T. Sajitsut, yakni Lautan Selatan Menggelora. Kekuatannya dahsyat sekali dan sulit dicari tandingannya. Kemudian terdengar suara siulan yang tajam dan menyayat hati, memecahkan keheningan selasana yang tegang. Hujan darah memercik kemana-mana, disusul dengan sebuah lengan tangan yang dilewati oleh pedang suling tanki lalu terbang melayang sejauh dua detaan. Begitu meta memandang, tampak manusia berpakaian putih itu mendekat sebelah tangannya yang kutung. Ia mundur dengan terhuyung-huyung. Wajahnya yang pucat pasti menyeratkan penderitaan yang tidak terkirakan. Tetesan-tetesan darah segar bagai air pancuran mengalir mengiringi gerakan langkahnya yang limbung. Wajah tanki malah menyiratkan seulas senyuman yang gagah dan berdiri di tempatnya dengan tenang. Saat itu dia masih mengenakan pakaian pengantinnya serta tampak berkibar-kibar di tiup angin pagi. Sikapnya berwibawa dan anggun persis seperti seorang dewa yang turun dari langit. Tubuhnya berdiri dengan tegak. Dengan berhasilnya serangan yang ia lancarkan tadi, bahkan lawannya sampai terkutung lengannya, membuktikan bahwa hasil pemikirannya tadi sudah benar dan dia sudah menembus bagian tersulit dalam ilmu pedang. Hatinya juga sadar bahwa Te Sajid Sud telah berhasil ia kuasai sepenuhnya sehingga dapat digunakan sesuai keinginan hatinya. Asal diberi waktu beberapa kentungan lagi untuk merenungkan Tian Si Sam Sud, dia yakin ilmu ini juga dapat dikuasainya dengan sempurna. Dengan demikian dia mempunyai peluang untuk menyayangi jago-jago kelas tinggi di dunia bulim sehingga namanya akan berkumandang di mana-mana. Sayangnya, sebentar lagi dia akan mati. Meskipun Tan Ki adalah seorang pemuda yang bernasib malang dan tidak memperdulikan mati hidupnya sendiri, tetapi di saat berpikir tentang kemajuan ilmu silat yang berhasil dicapainya, sehingga ada kemungkinan mendapat kejayaan di masa yang akan datang, mau tidak mau hatinya menjadi pedih mengingat bahwa usianya hanya tinggal beberapa saat dan dia sudah harus meninggalkan dunia yang penuh variasi ini. Manusia berjubah longgar hitam dan merupakan kacu dari pekut kau dari wilayah barat menggerakkan tubuhnya yang kecil pendek dan melangkah keluar perlahan-lahan. Tampak sepasang matanya menyorotkan sinar kebimbangan dan kekhawatiran. Dia berjalan mendekati Tan Ki. Ilmu pedang yang kau gunakan tadi, siapa yang mewariskannya kepadamu tanyanya serius. Bagaimana kalau aku tidak ingin memberitahukannya kepadamu kau cu pekut kau itu memperdengarkan suara tawa yang menyeramkan. Kata-kata yang telah aku cetuskan, tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Kalau kau tidak percaya, boleh coba-coba. Saat itu biarpun kau ingin mengatakannya, kemungkinan sudah terlambat, pada saat ini, Tan Ki sudah tidak memperdulikan mati hidupnya lagi. Dalam pikirannya, meskipun dia tidak mati dalam pertarungan, toh dia akan mati juga karena serangan racun dalam tubuhnya. Mendengar kata-kata manusia berjubah hitam itu yang demikian engkuh, tanpa dapat ditahan lagi dia tertawa terbahak-bahak. Paling-paling mati, memangnya apa yang harus ditakuti wajah kau cu pekut kau itu langsung menyeratkan kegusaran, sembari tertawa dia berkata, ingin mati. Takutnya malah tidak begitu mudah dengan Max menerawang Tan Ki merenung beberapa saat. Kepandaian di dunia kangung terdiri dari bermacam ragam. Tetapi ilmu menggunakan racun bukan sembarang orang yang mempelajarinya. Chai Hei juga percaya bahwa saudara sanggup membuat diri ini terperangkap dalam keadaan mati tidak hidup pun tidak. Tetapi aku juga mempunyai keyakinan sendiri dan tidak membiarkan saudara berbuat demikian. Kata-katanya ini diucapkan dengan penuh kegagahan. Di balik sikapnya yang lembut tersirat kekerasan. Oeyeku Kiong yang berdiri di sampingnya sampai menganggukan kepala berkali-kali menyetujui pendapatnya ini. Wajahnya bahkan menyunggingkan seulas senyuman yang menunjukkan rasa kagumnya. Sepasang alis kau cu pekut kau itu langsung menjungkit ke atas. Wajahnya berubah jadi kelam. Namun mulutnya memperdengarkan suara tertawa yang dingin. Benarkah saudara dapat melihat jurus seranganku tadi, tentunya sudah dapat menduga pula asal-usulnya. Seandainya Cai He mengungkapkan siapa orangnya yang mewariskan ilmu tersebut, harap saudara juga mengabulkan beberapa permintaanku ini. Urusan pagi ini, biar bagaimana harus ada penentuan menang kalahnya. Biarpun saudara tidak mengajukan pertanyaan ini, pertarungan tetap harus berlangsung. Siapapun tidak dapat mencegahnya lagi. Harap saudara pertimbangkan lagi baik-baik. Kata-kata yang ku ucapkan, hanya untuk melihat sampai di mana kegagahan tokoh dari si Ye U, bukan berarti dapat memaksa diri Cai He menerima penghinaan dari kalian kau cu pekut kau menganggukan kepalanya. Dari tokoh angkatan muda maupun para boampual, selamanya tidak ada seorang pun yang berani berbicara demikian di hadapanku. Sikapmu yang berani membangkang ini, meskipun sudah patut menerima hukuman mati, tetapi kata-katamu tadi beralasan juga. Kalau begitu, berarti saudara sudah menyetujui sinar mati kau cu pekut kau itu mengedar sekilas lalu berhenti pada diri O E Ye Kukyong. Bibirnya mengembangkan seulas senyuman. Kita boleh saling menukar masalah, biarpun didengar oleh orang lain, tidak apa-apa. Setelah kita selesai bicara, aku dapat membunuhnya, mendengar kata-katanya. O E Ye Kukyong terperanjat sekali. Diam-diam dia berpikir dalam hatinya. Orang ini secara terang-terangan menyatakan apa yang tersirat dalam hatinya, kalau dia tidak mempunyai keyakinan besar atas dirinya sendiri, mana mungkin, berpikir sampai di sini, jantungnya berdegup lagi. Dia memaksakan dirinya untuk menghimpun hawa murni dalam tubuhnya. Secara diam-diam dia melihat ke sekelilingnya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Tanki tersenyum lembut. Tentang mati hidup, merupakan urusan yang baru dapat ditentukan setengah kentungan kemudian. Saudara juga tidak perlu berbicara dengan ada seyakin itu, setelah berhenti sejenak, dia baru meneruskan lagi kata-katanya. Jurus serangan yang tadi Cai Hai kerahkan bernama Lautan Selatan menggelera. Mungkin saudara juga sudah mengetahuinya. Kemungkinan saudara malah lebih memahaminya daripada diri Cai Hai ini, kau cukup ikut kau tertawa lebar. Tidak salah. Jurus Lautan Selatan menggelera yang kau gunakan tadi, bukan saja mengandung perubahan yang cepat lagi pula, memang aku lebih menguasainya daripada dirimu. Gerakanmu barusan seperti orang yang baru mempraktekannya pertama kali. Sehingga sering kehilangan kesempatan yang baik untuk membunuh lawan, mendadak dia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian baru melanjutkan kembali. Sayangnya, dari kitab ilmu pusaka perkumpulanku itu, yakni T. Sajitsut, aku hanya memahami dua jurus yang terakhirnya saja. Salah satunya adalah Lautan Selatan menggelera yang kau mainkan tadi, hati tanki tercekat mendengar kata-katanya. Rupanya T. Sajitsut adalah ilmu dari perkut kau asalmu itu kaucu perkut kau atau perkumpulan tengkorak putih menganggukan kepalanya sedikit. Dalam dunia bulim sekarang ini, kecuali aku sendiri, seharusnya tidak ada orang lagi yang paham ilmu ini. Tetapi secara tidak terduga-duga, di tempat ini juga aku bisa menemui seseorang yang paham ilmu pusaka perkumpulan kami yang sudah lama menghilang. Entah dari siapa kau mendapatkan warisan ilmu tersebut tanki tertegun sekian lama. Diam-diam dia berpikir, seluruh ilmu silat yang ku kuasai merupakan hasil curian dari guang-guang makam leluh aurti Chiang Pang, kemudian baru mendapat kemajuan seperti sekarang. Bahkan kitab ilmu pernafasan itu termasuk salah satu di antaranya. Sedangkan hal ini merupakan rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, hatinya bagai kincir angin yang terus berputar. Setelah berpikir beberapa saat, baru saja dia ingin mencari alasan untuk mengulur waktu agak lama, tiba-tiba dari bagian ruangan depan secara berturut-turut berlari keluar beberapa orang. Orang yang berada di paling depan mengenakan jubah hijau yang berkibar-kibar. Wajahnya bersih dan berwibawa. Dia adalah Sam Shok Tan Ki, Yi Bun Siu San di belakangnya tampak mengiringi Liu Seng, Kok Hawa Hong, serta Chong San Suang Siu. Kemungkinan mereka mendapat kabar tentang peristiwa diri Tan Ki yang keracunan dari Lok Hong beserta cucunya Lok Ing itulah sebabnya mereka bergegas keluar melihatnya. Pada saat ini Cian Chong entah kabur kemana, bayangannya tidak kelihatan, bahkan para anak gadis juga tidak ada satupun yang muncul. Begitu orang-orang ini sampai, Kok Hawa Hong yang pertama-tama berada dekat O.E.Ku Kiong guna memeriksa luka dalam yang diderita anak muda itu. O.E.Ku Kiong memaksakan seulas senyuman di bibirnya. Aku tidak apa-apa. Tan Heng di sana justru yang keadaannya lebih berbahaya. Lawannya adalah kau cu-ekut kau generasi sekarang. Harap Cui memperhatikan keselamatan diri Tari Heng, katanya. Rupanya hati anak muda ini telah menganggap Tan Ki sebagai sahabat abadinya. Setiap saat dia selalu mengkhawatirkan keselamatan anak muda itu. Tiba-tiba Tan Ki teringat akan orang tua yang 10 tahun lalu pernah memberi petunjuk kepadanya agar mencari guang warah hasi hati Chiang Pang. Tanpa dapat ditahan lagi, segulung perasaan getir menyelinap di dalam hatinya. Setelah merenung sejenak, dia mendungakan wajahnya dan menghembuskan nafas panjang. Ada seorang kakek tua yang mengenakan pakaian berwarna hitam. Aku tidak tahu siapa namanya. Mengapa kau tidak menanyakan tanya kau cu-ekut kau? Saat itu dia sedang terluka parah sekali. Nafasnya tinggal satu-satu. Lagi pula aku masih merupakan seorang bocah berusia kurang lebih 10 tahunan. Kalau begitu, seharusnya kau masih mengingat baik raut wajahnya dan bentuk tubuhnya, perlahan-lahan Tan Ki menarik nafas dalam-dalam. Dengan perasaan terharu dia berkata, dia merupakan orang yang mempunyai budi paling dalam terhadap diriku. Meskipun kejadiannya sudah lebih dari 10 tahun, tetapi setiap waktu setiap saat aku selalu terkenang akan raut wajahnya dan nada suaranya, tampaknya hati anak muda ini ditekan oleh berbagai peristiwa yang menyedihkan. Saat ini dia ingin meluapkannya keluar. Setelah berhenti sejenak, perlahan-lahan dia melanjutkan lagi kata-katanya. Orang tua itu tampaknya sangat menderita. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Keadaannya saat itu tidak mungkin dapat disembuhkan lagi oleh obat yang bagaimanapun ujaratnya. Tampangnya kusut dan pucat, bahkan sinar matanya sudah mulai pudar. Siapapun yang melihatnya, pasti dapat merasa bahwa setiap saat orang tua itu akan melayang jiwanya. Ilmunya kemungkinan tinggi sekali, pengetahuannya pun luas. Dia memberitahukan satu hal kepadaku, yakni bahwa sebetulnya dirinya telah berada di tepi pintu kematian selama puluhan tahun. Apalah yang dikatakannya merupakan hal yang sulit dibayangkan oleh orang lain. Tetapi dia punya keberanian yang besar serta semangat tinggi untuk meneruskan hidupnya. Padahal sebagian tubuhnya sudah lumpuh dan setiap hari dia harus menerima siksan di maria urat nadinya menjadi keras dan hawa murni dalam tubuhnya mengalir secara terbalik. Ketika aku bertemu dengannya, tempatnya adalah sebuah hutan di kaki bukit yang peksan, kau cukut kau memejamkan matanya merenung. Tiba-tiba dia mendongakan kepalanya menatap langit. Seperti sengaja dan tidak menghindari pandangan matlah, taki. Apakah di wajahnya terdapat guratan luka yang memanjang benar? Lagipula bekas luka itu mungkin didapatkan ketika menjalani suatu hukuman. Begitu panjangnya sampai terlihat jelas menghiasi sebelah wajahnya. Dapat dibayangkan hukuman yang diterimanya pada waktu dulu pasti berat sekali, mendengar sampai bagian ini, tampaknya kau cukut kau itu telah berhasil menyimpulkan suatu bukti yang kuat. Tubuhnya yang pendek tampak gemetar. Bahkan Iyibun Siusan yang sedang memejamkan matanya merenung juga membuka matanya secara tiba-tiba. Apa yang diceritakan oleh Tan Ki, dalam waktu sering tak seolah membuat kedua orang itu teringat akan suatu peristiwa besar. Kau cukut kau yang angkuh dan tinggi hati itu tetap mendongakan wajahnya menatap langit, teruskan ceritamu. Selama 20 tahun ini, pertama kalinya aku mempunyai kesabaran mendengar pembicaraan seseorang. Rupanya hari itu dia bermaksud memetik daun obat-obatan di daerah Tiang Pek San Siapa Sangka di tengah perjalanan, luka dalamnya tiba-tiba kamuh, terdengar suara keluhan dari mulut kau cukut kau tersebut. Nadanya seperti orang yang mulai tidak sabar. Teruskanlah pertemuan yang aneh ini rupanya memang telah diatur oleh Tian. Aku tidak membantunya menyembuhkan luka yang dideritanya. Tetapi dia malah memberi sebuah jalan terang untukku. Dia mewariskan berbagai ilmu silat kepadaku. Jurus lautan selatan menggelora yang kumainkan itu juga ajaran orang tua tersebut. Meskipun aku sudah merubahnya sedikit di sana-sini, tetapi memang dia yang mewariskannya kepadaku, entah di mana mayatnya sekarang tanya kau cukut kau. Tan Ki merenung sejenak. Harap saudara sudi memaafkan kalau hal ini tidak kuberitahukan kepadamu. Dia adalah seorang tokoh yang misterius. Dirinya memiliki kepandayan yang tinggi sekali, tetapi dunia bulim justru tidak tahu ada tokoh seperti orang ini. Dia juga memiliki ilmu pengobatan yang lihai sekali, namun dia justru tidak sanggup menyembuhkan penyakitnya sendiri yang sudah parah. Di kolong langit zaman ini, mungkin tidak ada orang lagi yang mengetahui asal-usul orang ini tidak salah. Orang yang mengetahui asal-usulnya, di kolong langit ini zaman sekarang, mungkin hanya tinggal aku seorang saja. Chai Hei juga mempunyai pikiran yang sama, kau cukut kau tersebut tertawa dingin. Kau cerdas sekali. Kalau aku mengatakan siapa adanya orang ini, kemungkinan ada beberapa sahabat yang pernah melihat wajahnya atau mengenalinya. Sayangnya usiamu tinggal sebentar lagi. Meskipun aku tidak membunuhmu, kau juga tidak mungkin bisa melihat mentari esok pagi lagi, Tan Ki mengembangkan senyuman yang datar. Soal mati hidup, aku tidak memikirkannya lagi, sekarang, seharusnya aku yang mengajukan pertanyaan kepadamu, tanyakanlah Tan Ki mengeraskan suaranya, seakan sengaja membiarkan kata-katanya terdengar oleh orang-orang gagah yang ada di tempat itu. Kali ini urusan gabungan antara pihak UMH dan kelompok kau cukut kau dari si EU, rasanya sudah selesai diruntingkan bukan tidak salah apakah rombongan kalian ini merupakan pasukan pembuka jalan kau cukut kau mendengus satu kali. Mimik wajahnya menunjukkan perasaannya yang kurang senang. Tetapi dia tetap menjawab pertanyaan Tan Ki. Kalau kau mengajukan pertanyaan, lebih baik hati-hati sedikit. Jangan sampai menyinggung harga diri kau cu ini. Tetapi, perkiraanmu memang kuat sekali, beberapa hari yang lalu, Sute Saudara mengadakan perjanjian dengan seorang perempuan di sebuah kudil tua dekat luar kota Lokjang. Apakah masalah yang dirundingkan adalah tentang pergabungan antara Lamhei dengan si EU? Apa yang ditanyakan adalah saat di mana dia melihat Kyo Hun masuk ke kudil tua bersama Kim Yew. Mendengar pertanyaannya, kau cukut kau itu jadi tertegun. Setelah melirik sekilas ke arah Kim Yew, bibirnya menyunggingkan seulas senyuman yang licik. Masalah ini biar kau duga sendiri saja. Tidak perlu aku bersilat lidah menjawab pertanyaanmu, tiba-tiba dia mengangkat sebelah tangannya dan mengibas. Dua manusia berpakaian hitam segera mengiakan dan berjalan keluar, mereka menghambur ke depan sejauh tiga tindak dan berhenti di depan Tan Ki. Sepasang alis yibun siusan langsung menjungkit ke atas. Tubuhnya bergerak memutar dan berdiri menghadang di depan Tan Ki. Anak muda itu memperdengarkan suara tawa yang getir sekali. Siok-siok, biarlah aku yang menjalani pertarungan ini. Suaranya begitu pilu dan terdengar jelas dari kata-katanya yang pendek itu. Yibun siusan jadi tertegun. Kau ingin bertarung sampai mati lalu menganggap semuanya sudah selesai? Kau tidak berpikir bagaimana menderitanya ibumu yang mengharapkan anaknya menjadi orang yang berguna? Kau malah ingin mencelakai dirimu sendiri dan menganggap peringan nyawamu sendiri tiba-tiba terlihat manusia berpakaian hitam yang wajahnya jelek sekali serta bertubuh pendek gemuk dan berdiri di sebelah kiri secara tidak terduga-duga mengangkat sebelah tangannya dan melancarkan sebuah pukulan. Tampaknya tenaga dalam orang ini sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Dia sudah bisa mengerahkan pukulan sesuai dengan keinginan hatinya. Meskipun jurus yang dikerahkan tampaknya sangat sederhana, tetapi karena dia yang melancarkannya jadi terasa mengandung pengaruh yang dahsyat sekali. Yibun Siusan meraung dengan keras dan dia pun mengulurkan tangannya menyambut serangan itu dengan kela keras lawan keras tiba-tiba tubuh Tan Ki memutar dan menghadang ke depan Yibun Siusan mulutnya langsung berteriak keras-keras. Siok-siok, pertarungan yang terakhir ini, biar bagaimanapun aku ingin berdua mati-matian. Seandainya mati pun harus gegap gempita dan meninggalkan sedikit nama di dunia ini. Tetapi kau harus perhatikan baik-baik, dalam pihak jago-jago kita telah kesusupan seorang macu-macu. Belum lagi kata-katanya selesai, pedang sulinya sudah digetarkan lalu menusuk ke arah manusia berpakaian hitam yang ada di sebelah kanan. Terdengar kedua manusia berpakaian hitam itu mengeluarkan suara siulan serentak kemudian memencarkan diri ke arah yang berlawanan. Wajah Yibun Siusan berubah hebat. Dia langsung berteriak, hati-hati lah sedikit. Bu Heng Sincian atau pukulan sakti tanpa bayangan dari si Yeu sangat terkenal. Ketika dilancarkan tidak terdengar suara sama sekali. Dan sasarannya selalu bagian yang tidak terduga-duga oleh lawan, belum lagi Tan Ki sempat mengulurkan sepatah kata, tiba-tiba dia merasa bagian dadanya sudah terkena sebuah pukulan. Tanpa dapat dipertahankan lagi kakinya limbung dan menyurut mundur sejauh lima langkah. Perubahan yang tidak terduga-duga ini berlangsungnya terlalu cepat. Wajah Yibun Siusan tampak berubah hebat. Tubuhnya segera bergerak melesat ke depan. Sebuah jurus bintang-bintang berjatuhan yang jarang terlihat langsung dilancarkannya, sekali gerak berubah delapan kali, semuanya dikerahkan dalam sekali tarikan nafas saja. Tampak bayangan telapak tangan dalam jumlah yang tak terhitung berkibar-kibar mengiringi gerakan tubuhnya. Dalam seketika langsung mendesak ke arah lawan. Serangannya ini hebat sekali, laksana hujan deras yang tercurah dari langit secara mendadak, membuat hati orang yang melihatnya menjadi tergetar. Begitu hebat desakannya sehingga salah satu lawannya terpaksa menyurut mundur terus serta tidak mempunyai kesempatan sedikitpun untuk menangkis. Baru saja Yibun Siusan ingin melancarkan sebuah serangan yang lebih kecil lagi, tiba-tiba terdengar suara dengusan dingin dari hidung Tariki. Tubuhnya terhuyung-huyung lalu terduduk di atas tanah. Tidak diragukan lagi kalau anak muda itu kembali terkena sebuah pukulan dari manusia berpakaian hitam tadi. Saat itu juga tolinganya menangkap suara teriakan, anakku Tan Koko yang berkumandang dari kejauhan. Hati Tan Ki terasa tertekan sekali. Perasaannya bagai hancur lebur. Dengan menahan rasa sakit dia langsung jatuh pingsan, tetesan darah segar terus mengalir dari sudut bibirnya dan jatuh membasai rumputan di mana tubuhnya terbaring. Terima kasih telah menonton!